Presiden Jokowi Dodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2023 tentang hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN. Perpres tersebut telah ditetapkan dan ditandatangani Presiden Jokowi pada tanggal 30 Januari 2023 lalu. Pada Pasal 2 dijelaskan Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya. Hak keuangan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan setiap bulan. Begitu bunyi Pasal 3 Perpres Nomor 13 Tahun 2023. Sementara dalam Pasal 5 dijelaskan fasilitas untuk keduanya setingkat menteri dan wakil menteri. Di Pasal 8 Pemberian Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara bersumber dari APBN. Secara rinci, Kepala Otorita IKN mendapat gaji pokok sebesar Rp5.040.000 dan Wakil Kepala Otorita IKN mendapat Rp4.899.300. Tunjangan melekat yang terdiri atas tunjangan keluarga dan tunjangan beras, didapatkan Kepala Otorita IKN sebesar Rp648.840.000 dan Wakilnya Rp634.770.000. Kemudian, Kepala Otorita IKN mendapat tunjangan jabatan sebesar Rp13.608.000 dan Wakil Kepala Otorita IKN mendapatkan Rp11.566.800. Lalu, untuk tunjangan kinerja, Kepala Otorita IKN mendapatkan Rp153.422.000 dan Wakil Kepala Otorita IKN mendapatkan Rp138.079.800. Dengan demikian, hak keuangan yang didapat Kepala Otorita IKN sebesar Rp172.718.840 dan Wakil Kepala Otorita IKN mendapatkan Rp155.180.670. Sementara untuk dana operasional, Kepala Otorita IKN mendapatkan Rp178.000.000 dan Wakil Kepala Otorita IKN mendapatkan Rp145.000.000. Sehingga total yang diterima oleh Kepala Otorita IKN mencapai Rp350.7.000.000 dan Wakil Kepala Otorita IKN sebesar Rp300.18.000.000 sebulan. Jumlah yang sangat luar biasa besar bukan jika anggaran sebesar itu diperuntukkan bagi pengentasan program kemiskinan tentu dampaknya amat besar.